Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang Mulia Ketua Bapak Soeharto Yo, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Ariefidayat, Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningse, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Peko, dan Yang Mulia Bapak Guntur Hamsah, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Menko PMK, dan Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, tadi sudah dijelaskan banyak tentang kebijakan anggaran. Kami langsung menjelaskan tentang program-program yang kami lakukan di Kementerian Sosial. Yang Mulia Bapak Hakim, kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran, mahkamah, tahun anggaran 2023, anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp87.275.374.140.000. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan sosial sebesar Rp86.271.705.000 atau 98,65%. Ini adalah bagian dari program yang tadi dijelaskan oleh Bapak-Bapak sebelumnya dan Bapak Ibu sebelumnya, sebesar Rp496.000.000.000 dari perlindungan sosial. Kemudian program dukungan manajemen sebesar Rp1.175.102.435.000 atau 1,35%. Dengan penyelesaian bahwa anggaran perbelanja, belanja pegawai Rp438.17.000.000 atau 0,50%. Belanja barang Rp3.353.3.84.000. Belanja modal Rp167.22.000 atau 0,19%. Belanja bantuan sosial Rp83.316.000.000 atau 95,46%. Ini berbeda kalau kami sampaikan di perlindungan sosial, kenapa Rp86.100.000.000 itu yang belanja bansos, itu adalah belanja bansos reguler untuk tahun 2023, meliputi PKH dan bantuan pangan non-tune, serta bantuan PLT El Nino di 2023. Sedangkan untuk sisanya perlindungan sosial itu ada bantuan atensi, ada permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga, dan permakanan untuk disabilitas, serta untuk anak yatim. Dan kebetulan pada tahun 2023, itu ada untuk anak gagal ginjal akut. Kami akan menjelaskan setelahnya. Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Sosial anggaran dari 2023 sebesar Rp87.275.000.000, itu turun menjadi Rp79.214.000.000, anggaran per program perlindungan sosial Rp78.054.196.767.000, atau 98,54 persen, itu belanja bantuan sosial di sebelahnya yang berwarna kuning, Rp75.061.95.46 persen, itu di luar bantuan El Nino. Sehingga kami kembali reguler memberikan, menyerahkan bantuan reguler PKH dan BPNT. Kemudian program dukungan manajemen Rp1.159.886.697.000, atau 1,46 persen. Jadi kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000, turun menjadi Rp79.214.83.464.000. Hal ini karena belanja PLT El Nino keluar dari bantuan di 2024, dengan rincian sebagai tertera di atas. Ada pun belanja Bansos Kementerian Sosial tahun 2023 dan 2024. Bantuan Sosial 2023, PKH atau program keluarga harapan, itu sebesar Rp10.000.000.000 KPM, dengan pagu Rp28.709.816.300.000. Ini tetap di 2024 tetap Rp10.000.000.000, namun realisasinya tidak bisa persis sama Rp10.000.000.000, karena begitu saya netapkan hari ini dengan data, tiap bulan kami perbaiki data, karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, sehingga kami harus menetapkan tiap bulan. Karena kalau sesuai undang-undang, 2013-2011, itu satu tahun dua kali, maka kami sudah terlambat. Karena yang meninggal sudah banyak, kemudian yang lahir juga banyak. Sehingga kami rubah sekarang. Ini tiap bulan kami menetapkan data penerima bantuan sosial. Yang kedua adalah kartu sembako. Targetnya adalah 18,8 juta KPM, dengan dana Rp45.120.000.000.000. Sama di 2024, itu program sembako, dengan target yang sama, 18,8 juta KPM, salur datanya adalah 18,62. Tadi sama, tidak bisa persis sama, karena di saat proses ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian tahun 2023, ada BLTL Nino, dan ini sudah disujui oleh DPR, melalui rapat, kesimpulan rapat kerja di Komisi Terapan DPR RI, dengan Menteri Sosial, masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024, selasa 7 November 2023. Dan ini harus selesai pada bulan Desember, karena anggaran tahun 2023. Dan saat turun adalah di bulan November. Kemudian, bantuan sosial lainnya adalah bantuan untuk ganggal ginger akut, untuk 326 orang, dengan nilai total 17 miliar, Rp520.000.000. Kemudian, atipikal atau GKPA, itu terdiri dari, ini program permakanan, untuk lansia, 100.000 orang, sebesar Rp552.000.000. Kemudian permakanan untuk disabilitas, ini polanya adalah diserahkan kepada kelompok masyarakat, bisa RW, tergantung wilayahnya, kalau jumlah penduduknya sedikit bisa dikelurahan, dikelola oleh masyarakat, mereka yang memasakkan, dan setiap hari mereka menyerahkan kepada penerima manfaat. Kemudian untuk rehabilitasi sosial, jadi atensi untuk anak yatim piatu sebesar 378.755 orang atau 454.506 juta. Kemudian atensi untuk lansia, ini terutama untuk menolong lansia-lansia yang tiba-tiba sakit, tidak ada yang merawat, maka kami tangani dengan program ini. Kemudian atensi untuk anak, demikian pula untuk anak, kadang harus menutup biaya sekolah, kadang juga menutup kebutuhan gisi, dan sebagainya. Kemudian atensi untuk penyandang disabilitas, ini bantuan kursi roda, dan sebagainya. Kemudian atensi untuk korban bencana, jadi kami memberikan bantuan korban bencana untuk meninggal sebesar 15 juta. Kemudian atensi untuk kelompok rentan, dan alat bantu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, serta untuk atensi korban penyalahgunaan nafsa dan odif sebesar 10 ribu orang, dengan nilai Rp1.706.250.000. Kemudian pemberdayaan komunitas ada terpencil, itu yang berada di depan, terdepan perbatasan negara, kemudian terpencil di tengah hutan, sebesar 2.847 kakak, atau setara dengan Rp50.860.000.000. Kemudian rumah sederhana terpadu, atau perbaikan perumahan untuk 7.500 KPM, ini di 2023. Untuk 2024, target volumenya hampir sama, hanya tidak ada untuk El Nino, tidak ada gagal ginjal akut. Namun ini ada beberapa, tadi sudah saya sampaikan, ini baru beberapa 6 bulan, jadi untuk permakanan sudah saya sampaikan ke Bumenju. Jadi total anggaran adalah di 2024, 75.616 triliun, sedangkan realisasi Rp25.340 triliun, atau 33,61 persen. Jadi Bapak Yang Mulia perlu kami sampaikan, bahwa kami memberikan itu memang tidak boleh terlambat, karena kalau orang miskin itu dia bisa survive, kadang satu bulan, mereka tidak bisa memakan sampai satu bulan, makanya kadang kartunya ada yang digadekan, untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin, tidak boleh terlambat untuk menyalurkan. Kemudian kalau kami bisa jelaskan, Bansos, Sembako, dan PKH. Ini adalah, jadi untuk PKH murni, jadi yang murni menerima hanya satu bantuan PKH, karena boleh diaturannya, mereka boleh menerima dua. Ini terutama yang kondisinya berat, di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu, ada kemudian atau mereka anak yatim, itu mereka bisa menerima dua bantuan. Nah, untuk PKH murni, itu ada 2.553.000 penerima manfaat atau KPM. Kemudian ada irisan yang tadi saya kami jelaskan, ada dua, dia menerima PKH dan mereka menerima Sembako, itu 7.426.249 KPM. Kemudian yang Sembako murni, mereka menerima 11 juta, jadi hanya menerima Sembako saja. 11.373.751 KPM, dengan targetnya 18 juta. Jadi karena kena irisan, sehingga hanya 11 ditambah 7 juta ini. Totalnya adalah 21.353.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian proses penyaluran bansos. Karena kami dasarkan pada Per-Perpres nomor 63 tahun 2017, tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tune, pasal 3, bahwa kami menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk proses permintaan pembayaran. Melalui rekening Kementerian Keuangan kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur, ini ada Bank Himbara dan ada PT.Pos. Kenapa kita pilih PT.Pos? Karena proses di Bank itu membutuhkan waktu 3 bulan. Untuk mulai mereka buka rekening, kemudian sehingga mereka punya rekening dibutuhkan waktu 3 bulan. Sehingga untuk yang tadi kami sampaikan, kalau dia meninggal, kemudian harus diganti istrinya atau anaknya, itu mereka tidak bisa kemudian off, kita berhenti. Kalau meninggal bukan tiba-tiba serta-merta dia menjadi kaya. Karena itu kemudian, itu yang baru-baru pengganti itu kita salurkan lewat PT.Pos. Ini kesepakatan dengan Wakil Menteri BUMN, karena Bank tidak bisa menerbitkan di bawah 2 juta, eh di bawah 3 bulan. Kemudian langsung masuk ke rekening KPM. Jadi bukan, bukan kita serahkan. Bukan kita serahkan. Masuk masuk ke rekening KPM. KPM bisa ngambil di bank, di ATM. KPM bisa ngambil di saat penyaluran, tapi tetap masuk di rekening KPM. Jadi ini bukan, bukan kita berikan uang cash langsung. Tidak bisa seperti itu, karena kami dasarnya adalah Perpres nomor 63 tahun 2017. Jadi langsung ke rekening, kemudian dia bisa mengambil, bisa lewat ATM, bisa lewat, ini kami sangat bermanfaat, karena di beberapa daerah terpencil, kadang mereka tidak bisa, tidak ada ATM di sana, tidak ada bank di sana. Sehingga PT. POS yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut. Tapi masuk ke rekening itu, ke rekening KPM. Demikian kira-kira Bapak, yang mulia Bapak, Bapak, Ibu dan para Mahkamah Konstitusi, saya mohon maaf, apa namanya, menjelaskannya bukan dengan membaca, karena saya biasa melakukan dengan chart seperti ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Baik, terima kasih, Ibu Menteri Sosial. Selamat menikmati.